CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu research, consulting, dan institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Baik, berhubung waktu sudah jam 10. Jadi acaranya kita mulai aja ya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada mahasiswi-mahasiswa sosiologi Universitas Nasional serta para desain yang hadir dalam acara hari ini. Yaitu dalam acara social, sosiologi, research, digital pada hari Senin 18 April 2022. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Jihan Ramadhan, mahasiswi sosiologi, angkatan 2021, sebagai MC pada acara social siang hari ini. Kegiatan social, sosial itu Ibu Ismiya Yanni Arinda Rahma, SPDM Sosio, dan Bapak Radiat Moko, STMSI. Sebelumnya, biarkan saya untuk membacakan tata tertibis acara hari ini. Yang pertama, peserta diharap untuk memasuki ruang Zoom 30 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung. Ketiga, peserta diwajibkan mengganti format nama user Zoom menjadi nama strip instansi. Keempat, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama berlangsungnya diskusi kecuali pada saat sesi tanya jawab dan diperkenankan oleh moderator. Yang kelima, pertanyaan yang ingin diajukan oleh peserta wajib dikirim melalui kolom chat dengan format nama, instansi kepada siapa yang dituju, dan pertanyaan. Yang keenam, panitia berhak untuk mengeluarkan peserta yang mengganggu jalannya acara. Tujuh, seluruh peserta diharapkan dapat mengikuti diskusi ini sampai akhir. Kelapan, seluruh peserta diharapkan melakukan screenshot saat acara berlangsung dan di-upload pada form absensi. Yang ke-9, link absensi akan diberikan melalui room chat Zoom setelah acara selesai. Yang ke-10, link sertifikat akan diberikan pada akhir acara melalui email. Baik, terima kasih kepada panitia dan teman-teman semuanya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Program Studi Sosiologi, Perwakilan CIC, dan Ketua Himpunan Mahasiswi Sosiologi. Baik, yang kami hormati Bapak Agus Mauludin, Esos MSI, selaku perwakilan CIC, Lembaga Research dan Konsultan Sosial. Kami persilahkan untuk memberikan opening di Max. Oke, baik. Suara saya terdengar, Ibu MC? Terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini, kita bisa bertemu ya teman-teman semua dari mahasiswa UNAS, Program Studi Sosiologi, dan juga umum. Begitu juga para peserta dari luar kampus UNAS, ataupun peserta yang sifatnya umum. Terima kasih atas kehadirannya untuk teman-teman semua pada sesi webinar pagi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada panitia, khususnya teman-teman yang mengikuti program praktik kerja lapangan, ataupun teman-teman magang di CIC, Lembaga Research dan Konsultan Sosial, yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Begitu juga dengan teman-teman mahasiswa himpunan, Program Studi Sosiologi UNAS, yang juga sudah ikut membantu tersenggalanya kegiatan ini. Dan saya juga ucapkan atas kerjasama yang cukup produktif ini. Terutama bagi rekan-rekan, kolega saya di Program Studi Sosiologi, Bapak-Ibu dosen, yang juga tentu dapat tersenggalanya kegiatan ini hasil dari kerjasama yang sudah dibangun dengan baik. Yang ketiga, saya ucapkan tentu terima kasih kepada para pemateri yang sudah hadir. Ada Mbak Ijmi, dari Program Studi Sosiologi UNAS, dan juga Mas Moko. Selamat pagi, Mbak Ijmi dan Mas Moko sudah hadir. Ini kolega saya yang memang sekarang lagi memang megandrumi riset digital. Ini sangat terlopan sekali, saya kira bagi teman-teman, ini beruntung ya, bisa hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Sebagai pembuka dari saya, webinar kali ini memang sebetulnya di latar belakangi dari hasil brainstorming kami, CIC, dengan teman-teman yang praktik kerja lapangan di kami. Waktu itu memang sedang ada beberapa diskusi yang mengarah pada melihat sebetulnya tren riset hari ini dalam ilmu sosial politik secara umumnya, khususnya ilmu sosiologi, itu memang mengarah kepada riset digital. Jika kita misalkan melihat dari beberapa artikel di jurnal internasional yang bereputasi, seperti In Your Review of Sosiology misalkan, riset-riset ilmu sosial memang sudah mengarah kepada yang disebut dengan riset digital. Tentu yang akan panjang lebar membahas ini, saya kira Mbak Ijmi, yang konsentrasi untuk penulisan disertasinya, akan meriset digital ya, dengan teknik riset digital. Bagaimana misalkan pasar hari ini bisa dilihat aspek teknologi, platform yang melatar belakanginya. Bagaimana misalkan Mas Moko dengan kepakarannya juga, terakhir saya lihat riset yang sudah dilakukannya mengenai riset digital di era VUKA, itu memang menggunakan data Twitter ya, teman-teman. Sekarang itu konteks arena ataupun lapangan dari riset, tidak hanya yang sifatnya, ada primer hasil wawancara interview, langsung dengan informa ataupun dengan responden, tapi ada pakar yang juga menyebutkan seperti data Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya, itu bisa digunakan sebagai data primer. Bagaimana data mining itu dilakukan dan akan menghasilkan sebuah data mahkota yang memang penting untuk kebutuhan riset kita. Tema yang kita usung memang menarik ini, teman-teman, peningkatan kemampuan riset digital. Di sini kita akan coba sama-sama mempelajari bagaimana riset digital itu seperti apa, dan kita coba meningkatkan kemampuan dalam bidang itu. Tentu ini mengenai transisi baru ya di era VUKA, era ketidakpastian, bagaimana misalkan kita mengenal istilah gig ekonomi ataupun sharing ekonomi, yang mana di situ para pekerja prekariat, pekerja tidak tetap, seperti teman-teman yang bekerja di platform digital Gojek, Grab, dan sebagainya, sangat tidak pasti dalam aspek perlindungan sosialnya, ataupun juga aspek pekerjaan layaknya, dan sebagainya. Ini menjadi bagian-bagian penting, saya kira, yang akan kita diskusikan sama-sama. Saya tidak akan panjang lebar lagi, utamanya saya ucapkan terima kasih, semoga webinar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan tentu mendapatkan manfaatnya secara praktis, ataupun secara keilmuan ya, secara praktis bisa diterapkan dalam riset teman-teman, khususnya teman-teman di Sosiologi UNAS ya, mahasiswa, bisa menggunakannya untuk membuat skripsi, apapun artikel jurnal ilmiah. Saya kira kedua pembicara ini sangat baik, dalam menjelaskan itu semua. Terima kasih, saya cukupkan sekian, dan saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Kaprodi, yang sudah hadir, dan juga Ibu Icmi ini, Ibu Icmi sebagai skripsi produknya ya, kalau tidak salah, sudah bisa kita hadirkan di sini. Semoga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Maulidin atas opening remarks-nya. Selanjutnya, kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi, Universitas Nasional, Pangiran Matiu, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Mbak Modetator MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam, damai, dan saudara bagi kita semua. Namun selamat datang kebajikan. Mari kita panjatkan dulu, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan kelimpannya, kita dapat hadir pada hari ini. Pertama-tama, saya ucapkan selamat datang di acara Sosiologi Research Digital, yang bertemakan peningkatan kemampuan riset digital menuju transisi sosial batu di segera FUCA. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi Universitas Nasional, ingin mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada yang terhormat, Bu Adilita Pramanti Atas Kanesti, kepada yang terhormat, Sekretaris Program Studi Sosiologi Universitas Nasional, Ibu Ismi Yaniarenda Rohma, SPDUM Sosio. Terima kasih, Ibu, telah hadir sekaligus menjadi narasang berpagari. Kepada Bapak Dr. Radiat Moko STMSI, terima kasih, Bapak, telah berkesempatan hadir pada acara hari ini, sekaligus menjadi narasumber. Terima kasih juga kepada Jihan Ramadhan dan Diva Delinda Cahian, terlaku MC dan moderator, yang akan membantu berjalannya acara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia, dan peserta, dan segenap petinggi, CIC, lembaga riset dan konsultan sosial, yang telah hadir di acara pagi hari ini. Ini merupakan kebanggaan untuk Himasos tersendiri, karena dapat bekerja sama, dan memberikan pemahaman dalam menggunakan atau menerapkan strategi terhadap penelitian di era digital ini. Demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Um swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MCT moderator. Baik. Terima kasih kepada Pangeran Matthew atas sambutannya. Pangeran Matthew Pangeran Matthew Pangeran Matthew Pangeran Matthew Terima kasih telah menonton!